Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android Video yang akan saya bahas adalah Cara membuat foto ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Kita langsung saja ke tutorialnya Jadi, cara membuat foto ucapan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Oke teman-teman, disini kita langsung saja siapkan terlebih dahulu Foto yang akan kita jadikan foto ucapan Idul Fitri 1445 Hijriahnya Nah disini teman-teman, saya sudah menyiapkan salah satu foto Dan untuk fotonya yang saya siapkan adalah foto yang ini Foto ini akan saya jadikan foto ucapan Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah Nah jika sudah disiapkan fotonya Maka langkah berikutnya, disini kita langsung saja buka aplikasi Google Chrome Selanjutnya, di bagian pencarian aplikasi Google Chrome-nya Kita langsung saja ketikan Twibonize yang tulisannya seperti ini Oke kita klik saja Nah teman-teman bisa lihat disini kita langsung saja pilih bagian yang paling atas Wibonize.com Dan kemudian di bagian sini, di bagian website Twibonize.com-nya Kita langsung saja klik bagian cari kampanye apa Kemudian disini tinggal kita tuliskan saja Idul Fitri 1445 Hijriah Kemudian tinggal kita klik bagian Enter Nah jika sudah teman-teman, disini tinggal kita cari saja Twibonize yang akan kita jadikan foto ucapan Selamat Idul Fitri-nya Nah contoh, disini teman-teman bisa lihat disini sudah ada tulisannya Selamat Hari Raya Idul Fitri Disini tertulis 1445 Hijriah Jadi tinggal kita klik saja Dan kemudian teman-teman, jika ada iklan seperti ini Tinggal kita klik saja tutup iklan Kemudian kita bisa geser saja ke bagian bawah Nah di bagian sini teman-teman, tinggal kita klik pilih foto Kemudian tinggal kita cari saja foto yang akan kita jadikan foto ucapan Idul Fitri-nya Ini dia fotonya Kemudian tinggal kita klik bagian selesai Nah kita tunggu Teman-teman bisa lihat disini untuk fotonya sudah ada Kita bisa paskan terlebih dahulu Kita bisa kecilkan ataupun besarkan fotonya Nah jika sudah seperti ini Maka tinggal kita bisa geser saja ke bagian bawah Kemudian kita klik bagian unduh Nah disini sedang proses mengunduh Tinggal kita tunggu saja sampai prosesnya selesai Jika sudah berhasil diunduh Tinggal kita klik bagian selanjutnya Nah di bagian selanjutnya disini teman-teman kita bisa langsung mendownload foto ucapan Idul Fitri-nya Tetapi disini jika kita ingin mendownload fotonya ini tanpa watermark Disini kita harus membayar 500 perak Dan teman-teman jangan khawatir Kita masih dapat mendownload foto ucapan Idul Fitri-nya secara gratis Dengan cara kita klik bagian tidak perlu Nah jika sudah disini langsung mendownload dan sudah berhasil Kemudian teman-teman tinggal kita lihat saja di galeri HP kita Nah teman-teman bisa lihat di sekarang Di galeri HP saya Untuk foto ucapan Selamat Idul Fitri-nya 1445 Hijriah-nya Sekarang sudah jadi Oke teman-teman inilah tadi tutorial Cara membuat foto ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri-nya 1445 Hijriah Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol like Share video ini dan juga subscribe channel Ubayi Aulia Sub indo by broth3rmax